Status perkara, perkara telah diputus sedang dalam proses militasi oleh majelis. Tanggal putus, Kamis 10 Agustus 2023. Namat putusan tolak. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hedus Penarif dari Forum News Network. Upaya Kepala Staf Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Mordoko untuk merebut Partai Demokrat dipastikan gagal. Untuk kedua kalinya, Mahkamah Agung mengagalkan upaya hukum yang dilakukan oleh Mordoko merebut Partai Demokrat dari tangan Ketua Umum Partai Demokrat saat ini, Agus Harimurti Yudhoyono. Setelah sebelumnya ini kan kasasinya juga ditolak oleh Mahkamah Agung. Dan kini Mahkamah Agung kembali menolak peninjauan kembali atau PK yang dilakukan oleh pengurus Partai Demokrat Kupu Mordoko. Amar putusannya ditolak. Demikian bunyi status perkara sebagaimana diunggah di situs resmi kepanitraan Mahkamah Agung. Jurubicara Mahkamah Agung Soeharto juga mengkonfirmasi hal tersebut. Putusan itu diputuskan oleh Majelis Hakim pada hari Kamis, hari ini ya, tanggal 10 Agustus 2023. Permohonan peninjauan kembali atau PK dilakukan oleh Mordoko itu terdaftar dengan nomor perkara 128 PK garis miring Tata Usaha Negara garis miring 2023. Padahal anggota Majelis Hakim ini terdiri dari dua orang yang menghadiri perkara ini adalah Lulik Tri Cahaya Ningrum dan Cerah Bangun dengan panitra pengganti Adi Irawan. Demikian bunyi situs resmi Mahkamah Agung. Asal pengadilan Petun Jakarta, pemohon Jendral Leidi Purnawerawan Mordoko, termohon antar takwa Menteri Hukum dan HAM, Agus Haripurti Yudhoyono dan kawan-kawan, status perkara, perkara telah diputus sedang dalam proses militasi oleh Majelis. Panggal putus, Kamis 10 Agustus 2023. Amat putusan, kolak. Berbiasa, pengiru. Selamat, Tum. Selamat, Tum. Tum. Tum, selamat, Tum. Berbiasa, Tum. Selamat, Tum. Ketua, Alhamdulillah Ketua. Siap-siap ketua. Kendera sudah naik semua ketua. Tapi harus panjang. Sebelum mengajukan peniawan kembali itu Muldoko, Kubu Muldoko itu Sudah pernah mengajukan juga kasasi Dan waktu itu juga ditolak oleh Mahkamah Agung Mahkamah Agung pada waktu itu menolak Kepengurusan Partai Demokrat Hasil Kongres Luar Biasa Atau KLB Deliserdang Yang dilaksanakan pada 5 Maret tahun 2021 Amar putusannya tolak kasasi Demikian bunyi amar putusan Sebagaimana dikutip dari situs Mahkamah Agung Hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022 Kasasi Muldoko, Kubu Muldoko itu Terdaftar pada nomor 487 Garis K, garis miring Tata Usaha Negara Atau TUN, garis miring 2022 Dan pada waktu itu diadili oleh ketua majelis Irfan Fahruddin dengan hakim anggota Masing-masing Yodimartono Wahyunadi Dan putusannya itu dibacakan pada hari Kamis Tanggal 29 September 2022 Jadi sama-sama hari Kamis ya Hari Kamis ini rupanya jadi hari baik Buat Demokrat dan khususnya Agus Harimoti Yudhoyono Tapi jadi hari yang apes, hari yang sial Buat Muldoko Putusan dari Mahkamah Agung ini Yang berupa peninjauan kembali dan sebelumnya Kasasi itu adalah putusan yang sekian kalinya Oleh pengadilan menolak upaya hukum Yang diajukan oleh Muldoko Dengan tujuan mengambil alih partai Berlogo Mercy itu ya Bintang Mercy Jadi ini, saya nggak tahu nih Skornya sudah berapa kosong ini Antara AHI dengan Muldoko Kalah telah ini Muldoko sebagai senior dari AHI Sebelumnya Muldoko itu menggugat Menkumham Kepengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta Terkait dengan penolakan pengesan perubahan Susunan kepengurusan DPP Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025 Dan pengesahan anggaran dasar Dan anggaran rumah tangga Atau ADRT Partai Demokrat Dan gugatan itu juga ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara DKI PT UN beralasan Tidak mempunyai kewenangan Untuk mengadili perkara Yang menyangkut internal partai politik Dan upaya pengambil alihan kepimpinan Partai Demokrat yang Melibatkan Muldoko itu kan Itu muncul ke permukaan Pada waktu itu ketika AHJ menyampaikan Konvensi PES Pada tanggal 1 Februari 2021 Setelah itu dilaksanakan Kongres luar biasa Yang digelar di Deli Serdang Dan menetapkan Muldoko Sebagai ketua umum Pada tanggal 5 Maret 2021 Dan kemudian Merespon hasil Kongres luar biasa Partai Demokrat itu Menkumham Yasona Lawli Mengumumkan bahwa Pemerintah Menolak permohonan pengesahan Kepengurusan Partai Demokrat Versi KLB Deli Serdang Yang dipimpin oleh Muldoko itu Pada Akhir Maret tahun 2021 Yasona Menkumham Mengatakan Dari hasil verifikasi Terdapat beberapa dokumen Yang belum dilengkapi Antara lain dari Perwakilan DPD DPC Serta tidak adanya mandat Dari ketua DPD Dan DPC Setelah itu berbagai gugatan Dan upaya hukum pun Dilayangkan oleh Kugum Muldoko Untuk mendapatkan legalitas Namun Berulang kali Itu upayanya Ditolak oleh Pengadilan Dengan ditolaknya Penginjauan kembali Pengurus Demokrat Versi Muldoko Maka ini Tidak ada upaya hukum lagi Yang mereka bisa Lakukan Untuk merebut Partai Demokrat Ini melalui jalur hukum Karena Penginjauan kembali itu Adalah upaya hukum tertinggi Dan tidak bisa Di challenge lagi Tidak bisa ditantang lagi Atau tidak bisa Dibanding lagi Dengan keputusan Penginjauan kembali Dari Mahkamah Agung Maka kepengurusan Partai Demokrat Dibawah kepemimpinan Agus Adi Murti Yudhoyono Sebagai ketua umum Itu tidak bisa Diganggu-gugat lagi Implikasinya Tentu saja Ini berkaitan Yang secara langsung Adalah pencapresan Anies Baswedan Pada Pilpres 2024 Jadi ini Akan mulus Pencapresan Anies Baswedan Saya Beberapa kali Menyampaikan Pada waktu itu Ada dua cara Sebenarnya Yang dilakukan oleh pemerintah Untuk menghalangi Pencapresan Anies Baswedan itu Pertama Melalui mekanisme politik Yang kedua Melalui mekanisme hukum Mekanisme politik itu Yang tersedia adalah Sebenarnya Dan itu sudah dirancang Jauh-jauh hari Yakni Presidensial Result 20% Jadi Seorang calon presiden itu Hanya bisa Maju pada Pilpres Jika diusung oleh Partai politik Atau gabungan Partai politik Yang memiliki Suara Jumlah kursi 20% Di parlement Ini Mekanisme ini Apa saya sebut sebagai Mekanisme menghalangi Anies Baswedan Ini mekanisme yang halus Karena Memang begitulah Bunyi Undang-undangnya Dan pada waktu itu Secara Aturan Ini Hampir dapat dipastikan Bahwa Anies Baswedan Itu tidak mungkin Menjadi calon presiden Karena Partai-partai pemerintah Pada waktu itu Sudah menguasai Jumlah kursi di parlement 81,9% Atau 82% lah Kalau kita bulatkan Jadi Yang tersisa itu Yakni gabungan Suara antara Demokrat Dengan PKS itu Hanya 18,9% Jadi Tidak memenuhi Syarat presidensial Result 20% Jadi secara teori Secara aturan Itu Anies sudah tidak mungkin Maju menjadi capres Pada PIPES 2024 Karena Hanya Tersisa dua Partai politik Yang menjadi oposisi Yakni Demokrat Dan PKS Itu pun pada waktu itu Belum ada kesepakatan apapun Antara Demokrat Dengan PKS Nah kok Ndila lah Kok Ndila Nyebutnya begitu Atau skenario Kita gak tahu Skenario langit Ini mungkin Tiba-tiba saja Justru ada satu partai Pemerintah Yang memelot Yakni Partai Nasdem Dan Tidak main-main Karena Nasdem itu Kemudian justru Malah menjadi partai Yang pertama kali Mendeklarasikan Pencapresan Anies Baswedan Ini yang kemudian Menimbulkan Hiru Piko Dan menegangnya Hubungan antara Presiden Jokowi Dengan ketua Partai Nasdem Surya Paloh Nah Mekanisme berikutnya Ini mekanisme hukum Untuk menghalangi Anies Baswedan Caranya ini kasar Karena itu Menjadikan Anies Sebagai tersangka Dan kita tahu Pada waktu itu kan Muncul kasus Dugaan korupsi Formula E Melalui KPK Walaupun sudah Ditolak oleh Para penyidiknya Tapi pimpinan KPK Tetap ngotot Untuk mentersangkakan Anies Dan ini kemudian Menimbulkan huru hara Di KPK Karena muncul penolakan Oleh para penyidik Dan penyidik Di KPK Dan Untuknya kemudian Pimpinan KPK itu Mengembalikan Dua orang jenderal Dari kepolisian Yang pertama adalah Inspektor jenderal Karyoto Sebagai debuti penindakan Dan kemudian Direktur penyelidikan KPK Brigjen Indar Priantoro Nah Ini yang kemudian Meheboh Karena Kembalian Brigjen Indar Priantoro Itu ditolak oleh Mabes Polri Sementara Karyoto itu Justru dipromosikan Menjadi Kapolda Metro Jaya Nah ini kasusnya Kemudian menjadi Buru hara Dan Akhirnya Kelihatannya Ini kemudian Pimpinan KPK Mau gak mau Mengalah Dan terpaksa Menerima kembali Brigjen Indar Priantoro Kendati Kemudian diterima Tapi kemudian Disekolahkan lagi Ke Kolemhanas Tetapi saya kira Publik Sudah jadi Sangat paham Apa yang terjadi Di KPK Dan kalau kemudian Pimpinan KPK Tetap ngotot Untuk mentersakangkan Anis Saya kira Ini terlalu kasar Dan udah bisa Menimbulkan gejala sosial Jadi saya kira Mungkin Saya menduga keras Bahwa skenario ini Gak mungkin lagi Akan dilakukan oleh Pimpinan KPK Belum lagi Kalau ditambah Ini kredibilitas KPK Belakangan ini Makin merosot Dengan huru hara Yang bermacam-macam Di KPK Termasuk juga Bocoran Adanya Seperindik oleh Pimpinan KPK Yang kasusnya sekarang Sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya Jadi sebenarnya Dari sisi Mekanisme Politik maupun hukum Sebenarnya sudah Sudah tertutup Tetapi Tersedia celah Yakni ketika Akhirnya Moldoko itu Mengajukan peningjauan Kembali ke Mahkamah Agung Nah ini yang saya Sebut sebagai Bahwa ini Yang paling berbahaya Kenapa? Kan kita tahu Bahwa mekanisme Di Mahkamah Agung Itu sidangnya tertutup Tidak melalui Sidang terbuka Jadi kita tidak tahu Apa yang terjadi Di belakang layar Seperti itu Dan Kalau kemudian Moldoko memenangkan Peningjauan kembalinya Di Mahkamah Agung Maka ini otomatis Pencapresan Anies Waswedan Itu dipastikan Akan batal Kenapa? Karena Jika Kemudian Kubu Moldoko Yang dimenangkan Maka ini Tinggal menunggu Manuver Moldoko Satu langkah lagi Untuk membatalkan Pencapresan Anies Waswedan Caranya dia dengan Setelah dia menang Mendapat putusan Resmi dari Mahkamah Agung Sebagai Pengurus yang sah Dari Partai Demokrat Ini dan Tidak mungkin Dicallenge lagi oleh Kubunya Ahay Maka dia tinggal Mengajukan pengesahan Kepengurusan Kemenkumham Dan setelah Setelah sah Ini mereka Tinggal Kemudian Menarik Pencapresan Anies Waswedan Dan dengan Begitu Pak Berantakan Kalau kemudian Demokrat Menarik diri Demokrat Kubu Moldoko Menarik diri Dari Koalisi Perubahan Untuk Persatuan Yang digagas Oleh Demokrat Nasdem Dan PKS Karena Dengan begitu Tinggal Nasdem Dan PKS Ini tidak memenuhi Sarat presidensial Tresol 20% Jadi Seandainya Saja Atau jika Mahkamah Agung Memenangkan Pemilihan Kembali oleh Moldoko Maka Ini dampaknya Pertama Anies akan gagal Maju Menjadi calon presiden Mengoloslah Skenario Dua pasang calon Saja Dan yang kedua Ini AHY Dan pengurus Partai Demokrat Ini akan kehilangan Partainya Mereka bakal menjadi Gelandangan Politik pada Pemilu 2024 Dan saya kira Langkah yang akan Dilakukan oleh Moldoko Selain mengajukan Pengesahan Kepengurusan Kemudian menarik Penjabatresan Anies Dan juga Mengubah Daftar calon tetap Sekarang ini kan Sedang proses Daftar calon tetap Anggota legislatif Dari masing-masing Partai Jadi Moldoko tinggal Mengubah Nama-nama Sesuai dengan Para pendukungnya Nah Tetapi kan Sekarang ini PK dari Moldoko Sudah ditolak Oleh mahkamah Agung Jadi Ini Posisi penjabatresan Anies Baswedan Itu aman Dan sekaligus Juga memperkuat Bargaining position HAY Agus Arimutin Yudhoyono Di koalisi Perubahan untuk Persatuan Sebagai calon Wakil Presidennya Anies Baswedan Sekarang ini Dia punya kartu Truth Yang dia tinggal Gunakan Oke Sekarang saya punya Kartu Truth Kalau penjabatresan Saya ditolak Dan saya Bisa menarik diri Kira-kira itu Sebenarnya Yang akan bisa dilakukan Oleh Oleh AHY Tapi Sejauh ini Kan kita tahu AHY itu Seperti dikatakan oleh KM Dia kuat imannya Digoda macem-macem pun Dia tetap bertahan Dalam koalisi Perubahan untuk Persatuan Mendukung Anies Baswedan Jadi sekarang Sebenarnya Ini tertinggal Tergantung pada Nasem Apakah masih Terus menolak Penjawab Presiden AHY Menerima Atau Bisa menemukan Win-win solution Yang bisa Diterima oleh Partai Demokrat Karena dengan Positioning yang kuat Sekarang ini Ya Pasti Negonya dengan Partai Demokrat Ini tidak mudah Tetapi yang jelas Dengan keputusan Mahkamah Agung Kali ini Yang mengalahkan Kubu Mordoko Mengalahkan Peninjauan kembali Kubu Mordoko Yang jelas Satu Bahwa langkah Anies Baswedan Menuju Pilpres 2024 Itu Jadi lebih mulus Hambatan eksternal Yang tadinya Ranjau-ranjau Yang disiapkan Rezim pemerintahan Jokowi itu Bisa mereka singkirkan Tinggal hambatannya Justru Ini secara internal Partai Koalisi Perubahan Terutama Ini dari Nasdem Kan berkali-kali Kalau kita Menyimak Pernyataan Dari para Petinggi Partai Nasdem Itu Mereka sampai sekarang Masih bertahan Menolak Ahai sebagai Calon Wakil Presiden Dari Anies Baswedan Nah Bagaimana selanjutnya Ini Mereka Koalisi Perubahan Untuk Persatuan Kalau sampai Anies Baswedan Gagal Maju Pilpres 2024 Tidak bisa lagi Menyalahkan Eksternal Tidak bisa menyalahkan Rezim pemerintahan Jokowi Karena Sekarang ini Tidak lagi Ada hambatan Yang bisa Mereka Buat untuk Menghadang Anies Baswedan Kecuali Catatannya tadi ya Mekanis hukum KPK itu Masih tetap ngotot Nah itu bisa Tetapi saya kira Kok KPK Tidak mungkin akan Sengotot itu Dan seberani itu Saya Aris Menorif Dari Forum News Network Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi